Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginstall mendeley dan jika terjadi error bagaimana cara memperbaikinya Oke langsung saja jangan saya punya installer mendeley ya ya kemudian saya install mendeley seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya ya merupakan suatu tools yang berfungsi sebagai manajemen referensi artikel ya berupa skripsi kaya laporan penelitian makalah dan sebagainya yang bisa kita gunakan untuk mengatur daftar pustaka atau daftar referensi secara otomatis Oke langsung saja kita klik finish Nah coba perhatikan ini ada error ya the program can start because api blablabla kita dan seterusnya ya ini terjadi error kenapa bisa terjadi error ini artinya ada library yang tidak kita install di komputer kita kebetulan saya menggunakan Microsoft Windows 7 ya Nah solusinya bagaimana Hai Oke silahkan kita ketik ini ya Oke kalau sudah kita buka web kita ketik halaman berikut ini ya ya hai 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 kita menuju ke pada website-nya Microsoft ya Hai nah ini kita oke kan dulu ya selagi menunggu membuka ini ada yang 32 bit ada yang 64 bit jika arsitektur komputer kita kita 64-bit ya kita pilih ini jika tidak kita pilih yang 32-bit Bagaimana kita mengetahui komputer kita itu adalah arsitekturnya 64-bit atau 32-bit Bagaimana caranya caranya sangat mudah sekali ya klik start menu kemudian klik control panel ya Nah jika awalnya seperti ini ini ya punya kita kita ganti viewnya by small icon nah kemudian klik performance and information tools ya Nah di sini klik yang ini ya view and print detail information klik Nah di sini nampak ya bahwa komputer saya itu adalah 64-bit nah mungkin komputer kawan-kawan berbeda dengan komputer saya kita pilih arsitekturnya ya karena komputer saya 64-bit Bagaimana saya pilihkan ini ya kita pilih next setelah itu dia akan muncul untuk halaman mendownload setelah selesai ya kita close nah kita pastikan sekali lagi apa benar mendele kita error oke ternyata benar ya baik setelah selesai baik setelah selesai nah mari kita klik dua kali ya kalau muncul seperti ini run saja oke kita next kan saja selamat menikmati nah ini sudah berhasil di install kalau sudah silahkan klik close kemudian buka kembali mendeley nah berhasil kan nah untuk memastikan apa benar kita bisa login silahkan di klik masukkan emailnya ini masukkan passwordnya kalau sudah kita coba sign in nah tidak berhasil ya tidak berhasil jadi error ketika kita install sudah berhasil diselesaikan dengan cara menginstall library dari microsoft windows oke terima kasih atas perhatiannya jika channel ini bermanfaat silahkan di share dan jangan lupa di subscribe untuk menambah pengetahuan kita terima kasih kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh